Jadi begini, itu manusiawi ya, jadi kalau kita disuruh untuk melawan kodrat manusiawi ini kadang-kadang enggak. Oleh karena itu, karena kalau kita bicara dengan istilah manusiawi, ini sebetulnya kan hawa nafsu yang bergerak. Tapi lain ketika kita bicara dengan naluri ya, kalau naluri itu kan datangnya dari pikiran dan hatinya. Sehingga kalau kita berpijak pada pengertian naluri, ini bisa terjadi semacam kontradiktif dengan manusiawi itu sendiri. Jadi begini gambarannya, itu pernah orang ini kan sering menganggap bahwa supaya kita mendapatkan respon ya dari orang atau dari komunitas orang, itu ketika kita memuji mereka. Kemudian jangan sekali kita-kita melakukan sebuah kritikan, hinaan. Soal yang disebut kritikan itu kan orang menganggap sebagai sebuah cercaan. Sehingga ketika kita bicara dengan sektor manusiawinya, kita tidak melakukan sesuatu itu. Artinya kita tidak akan mencercah, tapi kita yang lakukan adalah memuji. Tetapi ini akan bertolak belakang ketika kita bicara dengan naluri ya. Jawab naluri ya yang saya maksud adalah paham-paham tentang amalia keagamaan. Jadi kalau kita bicara dengan konteks keagamaan, itu kan justru berusaha semaksimal mungkin memerangi untuk tidak senang dipuji. Jadi memerangi pujian-pujian itu sendiri. Bahkan harus melawan. Cara melawannya adalah kita seharusnya menjadi senang ketika orang menfitnah dan mencercah kita. Daripada orang memuji dan apa ya, memuji-muji atau memberikan sesuatu kepada kita. Sebab itu sebetulnya implikasinya nanti berdampak pada hilangnya amalan-amalan kita yang mungkin terbangun sejak dulu, bahkan sejak kecil sampai dewasa. Itu bisa musnah. Hanya karena sepilih. Lah oleh karena itu, karena manusia itu senang sekali dipuji, ini kan terjadi. Sehingga di Majelis Saiton, di Majelis-Majelis Alam Baib, ini kan pernah terjadi semacam muktamar. Muktamar itu tapi pengurusnya yang membuat muktamar ini adalah para iblis. Datangkan seluruh iblis seluruh dunia sampai tingkat provinsi sekalian itu hadir di Jakarta. Nah itu intinya adalah membahas bagaimana membuat manuver supaya manusia itu istilahnya cilaka atau istilahnya itu sengsara atau melakukan perbuatannya itu nanti dianggap sia-sia sebab karena alasan tertentu. Nah sebab selama ini setan juga hampir putus sasa karena merasa kesulitan untuk menggoda manusia. Setelah ketika manusia goda, berbuat dosa, kemudian manusia itu membaca istighfar. Selesai di situ. Sehingga kayaknya setan merasa lelah. Sudah bisa menghibulin tapi endingnya manusianya bisa menghabus. Oleh karena itu dalam rumusan muktamar para iblis ini muncullah ide-ide cerdas. Sampai kemudian bagaimana supaya manusia-manusia itu melakukan satu perbuatan amalia tapi tidak di-ending dengan bacaan istighfar atau membaca astrofirma. Nah akhirnya paradigma yang dilakukan setan ini dokcer betul. Didukung oleh para bisikolog-bisikolog. Didukung oleh para ilmuwan-ilmuwan yang kemudian di dalam strategi menyalurkan pendidika. Didukung oleh para bisnismen-bisnismen itu. Kemudian diambil satu kaidah. Manusia harus dipuji. Karena ketika manusia itu dipuji, itu dia pasti lupa membaca istighfar. Dan itu ternyata virusnya, dampaknya, hasil muktamar para iblis itu luar biasa. Dan memang kenyataannya orang memang senang dipuji. Ketimbang dikritik atau dikasih apa itu, kritikan atau kasih semacam saran-saran. Orang akhirnya senang dipuji. Ketika senang dipuji, dia akan lupa. Hari ini sebetulnya sudah diingatkan oleh Allah SWT. Sehingga di dalam ayatnya itu Allah akan selalu mengikutkan antara. Fasabi bihamdirobika wastafhir. Ini yang terakhir. Jadi orang hanya mengambil yang dua. Jadi fasabi sudah memuji Allah. Fasabi bihamdirobika ya sudah membaca tahmir, sudah Alhamdulillah. Selesai di situ. Kalau kamu dipuji kan gitu. Wah mbak cantik mbak. Alhamdulillah. Wah mas Sampian saat ini josenan. Sing beribadah. Alhamdulillah. Wah mas Sampian saat ini nganu apa kuih. Fosonnya jadi apa ya. Rutin. Alhamdulillah. Wah kamu ngajinya bagus deh. Alhamdulillah. Sampai di situ. Jarang. Yang kemudian diikuti. Astagfirullah. Sebab itu seketika Alhamdulillah itu setan. Yang bicara. Karena di situ unsur manusiawinya. Yang bilang Alhamdulillah kan unsur manusiawinya. Alhamdulillah. Itu manusiawi. Kayaknya ada sandelan mengekspresikan. Antara dirinya dengan koleknya. Dengan penciptanya. Tetapi sungguhnya tidak. Disitulah keberhasilan setan. Hasil muqtamarnya. Terima kasih. 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 Terima kasih.